Ketika naik, teman-teman langsung bisa lihat ya Dia layoutnya ini unik teman-teman Ya, kali ini outnya berada di daerah Semolowaru Ini daerah tengah kota Dengan harga 1 M Teman-teman dapat rumah dengan 5 kamar Dan ini 2,5 lantai Pokoknya dalamnya asik banget Dia penataannya lucu ya Tak tunjukin lingkungannya dulu Untuk row jalan 2 mobil Dan ini lokasinya sangat dekat tengah kota Jadi teman-teman akses kemana-mana enak lah Atau jika dalamnya ya Yang pasti carport bisa buat 2 mobil 1-2 mobil lah tergantung teman-teman Mobilnya seberapa besar Jadi ini bisa buat 1 atau 2 mobil By the way, ukuran rumahnya 5x20 Dengan luas bangunan ya kurang lebih 180 ya Di depan, disini langsung ada area ruang tamu Jadi bisa tempat pakai sepatu Tempat naro Ya, peralatan perginya teman-teman Dan ya, area ruang tamu bisa disini Dan kita langsung masuk aja Disini langsung ada area ruang keluarga Dan kalian bisa lihat di belakang hotel ini ya Langsung ada area dapur Nanti kita bahas Kita tunjukin kamar mandi dulu Di depan, ini langsung ada 1 kamar mandi Jadi tamu bisa pakai disini juga Dan kamar pertama Itu bisa pakai sini juga Untuk sanitary-nya dia pakai fog ya rata-rata Tollnya duduk fog Buas tuvelnya merk fog Dan untuk showernya dia pakai air punya Gitu Ya, perangkat seperti itu Dan ini kita tunjukin area dapurnya Lumayan unik ya area dapurnya Ada islandnya Lumayan lucu Dan ya penataannya lumayan asik Tinggal ditambahin penutup-penutup Untuk kabinetnya Sama atas Menurut outnya sudah Keren banget ya aromanya Oke Kita lihat kamar pertama Kamar pertama disini Sedikit kotor teman-teman Soalnya penuh dengan barangnya tukang Tapi ya Kurang lebih kamar pertama seperti ini ya Dia sekitar 2,5-3an Jadi mungkin 2,8 lah ya Kali 5 Jadi lumayan besar Jadi buat orang tua gitu bisa disini Tapi ini bukan kamar utama guys Kamar utama nanti ada di lantai 2 Itu ada kamar mandi dalamnya Cuman ya Kalau mau disini Untuk orang tua juga sudah oke banget ya Kamarnya lumayan luas sih menurutnya Dan disampingnya ini Langsung ada area lumayan lebar Jadi kalau kamarnya mau dilebarin Juga bisa sebenarnya sih Disini ada taman Ya area terbuka aja Kalau misalnya buat sirkulasi Buat lihat hijau-hijau Dikasih tanaman disini Asik banget Ya Dan teman-teman pasti sudah lihat tadi tangganya Ini tangganya Dia modelannya dari besi ya Dia dari besi Ada kayunya Jadi ini modelnya industrial Dan yang Othniel mentioned juga Ini tangganya Ini landai guys Jadi naik turun Lumayan enak Soalnya rumahnya gak 1-2 lantai aja Tapi ada lantai ketiganya Atau 2,5-nya Oke Kita langsung aja Ya Ketika naik Tonton langsung bisa lihat ya Dia layoutnya ini unik teman-teman Jadi dia gak Lantai 2-nya gak Semuanya sama Jadi dia lantai 2-nya itu Yang bagian belakang Lebih rendah dikit Nanti yang ke depan Lebih tinggi dikit Ya Tapi Othniel ceritain nanti Kita tunjukin kamar kedua dulu Ini kamar kedua Kamar utama Yang semestinya terbesar ya Di rumah ini ya Jadi dia ukurannya Nyaman banget Dan dia punya kamar mandi dalam Kamar mandi dalamnya Kurang bisa sama-sama bawa ya Pemakaian keramiknya Terus ada tempatnya Untuk naro sabun Jadi gak usah Kasih lemari-lemari lagi Dan disini ada Senatrinya vlog Sama showernya air punya Ada sirkulasi udara Sama pencahayaan juga Disamping Mantep banget Nah ini yang paling unik Dan membuat Othniel suka Sama rumah ini Jadi dia ada passageway-nya Yang landai banget juga Untuk ke area kamar ketiga Empat dan lima Jadi Ini kamar tiga, empat, lima Ini kamar anak semua Tamu juga bisa pakai sini Ini kamar ketiga Mungkin sekitar tiga Kali tiga Ukuran Ukurannya Gede Nyaman Dan disebelahnya Ada kamar mandi ketiga Dari rumah ini ya Mirip lah Ya Tingginya juga Nyaman banget Dan ini kamar keempat Kamar anak Kalau yang ini Mungkin dua setengah ya Soalnya kan lebarnya lima Dibagi dua Dua setengah Kali Empat Kali empat setengah Pokoknya panjang sih Jadi buat kamar anak Juga nyaman banget Dan ini kamar kelima Last one Ya Kamar kelima Oke Kita tunjukin sekarang Ke bagian atas Jadi ini masih ada Lantai ke dua setengah Atau lantai ketiganya Lumayan unik ya Dan untuk tangganya ini Dia lebarnya Ini nyaman ya Outnya naik ini Kerasannya sih Lebar Nah Di atas Ini Ini ada Kamar Kamar Tapi kamarnya Untuk ART Dan Route outnya Untuk kamar ART Nyaman ya Dia Ukurannya lumah besar Buat temen-temen yang gak pakai ART Ini bisa buat ruang doa Bisa buat gudang Gitu ya Ditaruh di atas Dan disebelahnya ini Ini ada Area Cuci jemur Seperti ini Dan disebelahnya ini Ada Kamar mandingnya Untuk ART Ya Jadi kurang lebih Seperti itu rumahnya Kalau ini gak dipakai Cuci jemur Bisa dipakai buat gym juga Ya Seperti itu Buat temen-temen yang kepingin Survei Segera kontraknya By the way Ini harganya Masih di angka 1 M Jadi 1 M Akhir ya Ya mengingat rumahnya Juga 2,5 lantai Tidak 2 lantai Jadi Menurut kontraknya Bagus sih Buat temen-temen yang kepingin Survei Segera kontraknya Link ada di deskripsi Dan Semua orang bisa punya rumah Sekian On Nyal Ciao